Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balikmaning Menurut channel enyong Risky Speed dari Purbalingga Motovlog yang tidak terkenal sama sekali Oke bro Kali ini saya mau berbagi tips Mudik aman Dengan kendaraan sepeda motor Oke bro Langsung saja Tanpa basa basi basa basi Babibu babibu Langsung saja yang pertama tips dari saya Yaitu kita cek kelengkapan Sepeda motor Yang pertama kita cek Dari lampu Dari atas ya Dari lampu Apakah Lampu kita berfungsi dengan baik atau tidak Karena lampu berberan Utama kalau Waktu malam ya Terus yang kedua Lampu rating Lampu HZ Lampu rating ya Lampu HZ Tanah kiri Dicek Apakah nyala Otomati Terus Tombol klakson Terus yang Kedua Yaitu Spion Pastikan Spion Ada dua ya Jangan kebalik Masangnya Terus yang ketiga Plat nomor Plat nomor Maaf ya Motor saya Belum pakai Plat nomor Karena belum jadi Terus yang Kita Review kebawah lagi Ban Kondisi ban Jangan pakai Yang gundul ya Gundul yang Biasa kalau gundul yang mahal sih Aman Jangan pakai yang udah tipis Udah kelihatan benangnya Terus Laker Laker roda Jangan lupa Dicek Terus Kampas Kampas rem Kampas rem Minyak rem Jangan lupa Dicek Terus Kita ke Kita ke Sistem pendingin Kalau kalian Yang mudiknya Pakai motor Yang ada Air Radiator Radiator Jangan lupa Dicek Itu kan ada Di Tabung penyimpanannya Ada Low Ada Maksimal Maksimal Maksimalnya Diusakakan Di atas Maksimal Tapi jangan sampai Full Terus Lagi Olimsin Olimsin Diusakakan Baru ya Kalau Yang mau Perjalanan jauh Oke Lanjut Yang berapa Tadi ya Lupa ya Terus Lampu Lampu belakang juga Jangan lupa Dicek Mati atau Nyala Lampu sen Lampu kanan Lampu kiri Bagel Buat pegangan Kayak yang ponceng Terus Sama kayak yang depan Lantai Lantai harus Benar-benar Dicek ya Karena Yang paling utama Rantai Rantai Terus juga Laker-laker Baring Baring Gear Nubgear Baring Loda Sama Kampas Terus Lampu Ya Jangan lupa Dipasang Terus Kenalpot Usahakan Kalian Kalau mudik Pakainya Kenalpot Yang standar Ya Biar Di jalan Aman Terus Apa lagi ya Oh iya Kalau mudik Bapak ponceng Ponceng Teman Orang Pacar Kakak Nenek Siapa saja Diusahakan Jangan Jangan lebih Dari Dua orang Ya Jangan Diusahakan Jangan Menambah Barang Di Belakang Ini Di Belakang Ini Disambung Sini Membahayakan Diri Sendiri Juga Pengendara Lain Tapi Kadang Ada Yang Memaksakan Tapi Alhamdulillah Ya Masih Diberi Keselamatan Oke Terus Lalu lagi ya Mungkin Untuk Kendaraan Oh iya Lagi Kalian Diusahakan Bawa Kunci 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 Apa ya Kunci Yang Sifatnya Kebutuhan Mendadak Seperti Kunci Busi Oh iya Busi Busi Jangan Lupa Dicek Kunci Busi Tang Obeng Minimal Itu Minimal Itu Yang Paling Utama Di Bawa Terus Seperti Untuk Pengendara Pengendara Jangan Diusahakan Jangan Lebih Dari Tiga Orang Kalau Misal Mau Tiga Orang Paling Yang Satu Anak Kecil Biasanya Kayak Seperti Ya Bro Terus Jangan Lupa Apa Ya Teng Laleng Gek Masa Terus Jangan Jangan Lupa Kesehatan Soalnya Kita Perjalanan Jauh Mungkin Ada Yang Dari Jakarta Ke Perbalingga Jakarta Kemulokurto Kemalang Dan Sebagainya Ya Buat Yang Mudik Tetap Hati Hati Kalau Sekiranya Badan Kita Capek Mending Jangan Dipaksakan Lebih Baik Kita Istirahat Sejenak Keluarga Di rumah Menanti Terus Apa Lagi Mungkin Itu Aja Oh Ya Kalau Mau Mudik Diusahakan Jangan Pakai Sandal Diusahakan Pakai Sepatu Celana Levis Terus Sarung Tangan Saket Yang Tebel Kandel Ngerti Kandel Kandel Ya Terus Aja Kelalan Nah Kalau Mau Mudik Yang Mau Rumah Yang Ditinggalkan Tolong Dikunci Dengan Kondisi Yang Aman Pastikan Listrik Dimatikan Semua Labung Gas Dicabut Labung Gas Dicabut Terus Jendela Jendela Dikunci Semua Amankan Barang Barang Yang Berharga Di Tempat Yang Aman Oke Bro Selamat Mudik Semoga Kalian Semoga Sampai Di Tempat Tujuan Kalian Masing-masing Keluarga Di rumah Menantimu Bro Oke Cukup Sekian Dari Saya Jangan Lupa Ajak Lalu Di Subscribe Khusus Sewang Burba Lingga Channel Gie Channel Risky Speed Singora Terkenal Sama Sekali Oke Bro Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time I'm walking alone in the streets of M